Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Nah, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Dan ini adalah puasa terakhir nih. Hmm, gimana? Kue lebaran udah siap belum? Daripada cuma rubahan, mending kita lanjutkan review dari drama Love, Fit, Marriage, and Divorce episode 15. Ini dia. Nah, hari itu Piong dan juga Dongma langsung diberi sambutan oleh ayahnya Dongma karena kehamilan dari Piong. Di sini kelihatan banget kalau ayahnya Dongma itu bener-bener sumringah banget dan bahagia mendengar kabar bahwa Piong telah mengandung calon cucunya dia. Namun, di satu sisi yang sama, Xi'en kasihan banget nih karena perhatian ayahnya Dongma dan Soban lebih detail kepada Piong dibandingkan kepada Xi'en. Bahkan ketika mereka makan, Piong terus-terusan diberikan makanan oleh ayahnya Dongma sedangkan Xi'en kayak dicuekin gitu. Pasti nyesek banget sih, cuma Xi'en berusaha untuk tetap tegar dan juga tetap tersenyum. Sementara itu, Hyerung menceritakan semuanya kepada Sahyun. Awal mula, dia merasa bahwa kemungkinan penyebab dari kegugurannya karena Dukun yang diundang oleh orang tuanya Sahyun untuk datang ke rumah mereka. Di sisi lain, Ami menuruti permintaannya Yusin untuk tetap bersikap baik kepada si Nenek Dongmi. Ya, karena kan dijanjikan bakal dinikahin sama Yusin, jadi dia pun mau gak mau menuruti permintaan Yusin dan walaupun dia lagi kesel sama si Nenek Dongmi, dia tetap berusaha tersenyum dan memperlakukan si Nenek Dongmi dengan sebaik-baiknya. Apalagi ketika dia melihat Nenek Dongmi dan juga Yusin lagi dansa, hmm, sebenarnya Ami jemburu tapi dia tetap berusaha senyum karena demi-demi dinikahin sama Yusin. Kemudian inilah adegan yang Mimin bocorkan di video kemarin, kalau Sapiang itu mendengar ketika Hianggi selesai minum, dia tidak mencuci gelasnya, malah disuruh sama si asisten rumah tangga tak ada halak ini untuk mencuci gelas itu sendiri. Mendengar hal itu, Piong menyuruh Hianggi untuk naik ke atas biar dia sendiri saja yang mencuci gelas tersebut. Setelah itu, Piong langsung memberikan pelajaran berharga kepada si ART tak ada ahlak ini. Piong juga menyadarkan si ART itu bahwa itu adalah tugasnya dia, bukan tugas Hianggi. Ups, tapi terdengarlah itu sama si kepala pembantu. Di sisi lain, Namgabin diberitahukan oleh temannya kalau Dongma itu menikahi seorang janda dan dia pun gak percaya dan mencoba untuk menelpon Soban dan memastikan semuanya apakah benar apa yang dikatakan oleh temannya. Setelah dia bertanya kepada Soban, Soban langsung mengiakan apa yang ditanyakan oleh Namgabin. Dia juga kaget ketika mendengar bahwa Dongma dan juga Piong itu menikah tanpa ada paksaan. Huh, ngarep banget nih dia. Maaf ya mbak, Piong itu beda dengan anda, oke? Sementara itu, si Nenek Dongmi mengajak Pak Prof untuk bertemu. Nah, awalnya memang kira mereka mau kencan atau gimana gitu ya kan. Tapi ternyata si Nenek Dongmi menawarkan kepada Pak Prof untuk bertemu ataupun berkencan dengan salah satu kenalannya dia yang ternyata itu adalah si Namgabin. Jadi rencananya si Nenek Dongmi ini memencodohkan si Pak Prof sama Namgabin. Padahal dia gak tahu sebenarnya mereka berdua itu pernah kenal dan juga pernah dekat bahkan hampir menikah. Cuma yang membuat Salfok itu ngapain arwah Sungwon ada dimana-mana. Dia pergi-pergi aja gitu loh. Kemarin ke rumahnya si Nenek, sekarang udah di rumahnya Dongmi. Hah. Kesokan harinya, Hyeryung mengajak teman-temannya untuk bertemu dan dia pun meminta saran dari teman-temannya ini. Lalu Piong dan juga Sien mengatakan kepada Hyeryung bahwa itu adalah hal yang biasa apalagi keguguran di awal-awal kehamilan dan mereka pun memberikan semangat kepada Hyeryung. Dan juga mengatakan bahwa Hyeryung cukup beruntung memiliki suami seperti Sahyun. Nah, di sisi lain ada yang belum move on di ceritanya dimana tiba-tiba aja si Yusin itu kelaparan pada malam hari dan dia meminta Ami untuk memasakannya makanan. Tapi Ami mengatakan yaudah biar besok dia buatkan. Padahal dia pengennya malam itu dan dia tiba-tiba aja teringat ketika dulu dia masih menikah dengan Piong masih status suami istri. Piong sering membuatkannya cemilan di malam hari. Hmm, move on dong bang, move on. Kemudian Soban mencoba untuk menenangkan dan juga menghibur Sien karena perlakuan ayahnya kepada Piong yang terlalu berlebihan. Namun Sien mengatakan itu hal yang wajar aja dan dia pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Setelah itu Sien mencoba untuk mencari tahu kapan sih untuk ngecek kehamilan yang paling benar dan juga paling akurat. Dan keesokan harinya dia langsung membeli test pack untuk memastikan apakah dirinya benar-benar hamil ataupun tidak. Dan ketika sampai di rumah pada saat dia ngecek ternyata guys tebakan kita benar itu adalah garis dua dong. So, Sien benar-benar hamil. Tapi kayaknya dia memilih untuk menyembunyikan hal itu terlebih dahulu karena dia masih ragu dengan umurnya yang udah tua kan. Jadi apakah dia yakin akan bisa mempertahankan kandungannya ataupun enggak? Namun di sisi lain itu adalah hal yang penting untuk dia apalagi itu adalah buah cintanya dengan soban. Keesokan harinya si kepala pembantu Luchunet ini menemui Piong dan mengatakan bahwa dia ingin meminta kenaikan gaji karena bertambahnya orang di rumah itu. Eits, tapi Piong gak mau dong menyetuji permintaan dari si kepala pembantu ini. Piong mengatakan bahwa itu sudah tugas mereka dan juga mereka sudah terlalu enak tinggal di rumah itu. Dan apapun yang dikatakan Piong kepada si kepala pembantu ini dia terus-menerus berkilah dan juga berlindung dibalik nama ibunya Dongma. Tapi dia belum tahu siapa yang ada di hadapannya dia yaitu Piong. Piong tetap memberikan ketegasan kepada si kepala pembantu ini dan dia juga kena skakmat ketika Piong menanyakan tentang bagaimanakah dia mengajari ART-ART yang lain untuk mencuci karena Piong menemukan noda di handuk yang baru mereka cuci. Piong juga memperingatkan kepada si kepala pembantu untuk menjaga ucapannya dan juga menjaga mulutnya. Hah, mampes lho. Savage banget nih Piong. Nah, kebetulan juga pada saat itu Sian datang dan Sian pun langsung mendengarkan apa keluhan dari si kepala pembantu Luchnut ini yang tak ada ahlak. Karena ternyata Piong dan juga Sian sudah tahu dari awal mereka masuk bahwa pembantu dan juga kepala pembantu itu memang tak ada ahlak sama sekali. Walaupun udah dimarahin dan udah kena skakmat tetap aja mereka gak sadar dong mereka membuat rencana lagi untuk ingin mengajukan pengunduran diri kepada Piong dan juga Sian. Kita lihat aja nanti apa yang terjadi kepada pembantu-pembantu tak ada ahlak ini. Sementara itu Sahyun berusaha untuk menghibur Hyeryung dengan membelikannya tas mahal gitu. Tapi ternyata respon Hyeryung di luar dugaannya dia. Alhasil, mereka berdua malah terlibat pertengkaran gitu teman-teman. Sampai-sampai Sahyun itu cukup emosi kepada Hyeryung dan mengatakan dia melakukan hal itu karena dia ingin menghibur Hyeryung pasca mereka kehilangan calon bayi mereka. Dan si Sahyun pun hampir aja dong mukul Hyeryung teman-teman. Tapi untung aja dia berhasil menahan emosinya. Tapi melihat hal itu Hyeryung malah menjadi ngambek dan mau pergi dari rumah itu. Setelah itu Hyeryung jadi takut sama Sahyun dan dia langsung pergi mengemaskan barang-barangnya untuk segera keluar dari rumah itu. Lalu dicoba dihentikan oleh Sahyun dan alhasil ya mereka malah semakin hebat lagi bertengkarnya. Hyeryung menceritakan semuanya kepada orang tuanya Sahyun dan dia udah gak tahan lagi di rumah itu. Lalu Sahyun dinasehatin sama ayahnya dia. Ya benar sih nasihatnya tumben-tumbenan nih. Ayah Sahyun memberikan nasihat yang benar gitu kepada anaknya. Karena pada saat itu tiba-tiba aja Hyeryung jatuh pingsan lalu langsung dibawa oleh ke rumah sakit oleh Sahyun. Wah kira-kira Hyeryung kenapa ya? Karena dia harus dirawat di rumah sakit mungkin karena stres banget dan dia juga jadi pucat banget gitu teman-teman. Dia juga mengatakan kepada ibunya Sahyun ataupun ibu mertuanya dia merasa ada hal yang aneh yang bakal terjadi kepada dirinya. Dan dia pun ngerasa tidak enak akan hal itu. Dan setelah itu tiba-tiba aja suster datang dan mengatakan Hyeryung harus diperiksa lebih lanjut. Waduh semoga dia gak apa-apa ya. Di sisi lain Nam Gabin udah bersiap nih mau bertemu dengan orang yang dijanjikan sama si nenek Dongmi begitu juga dengan si Pak Prof. Nah setelah itu mereka berdua bertemu tapi disini mereka masih gak sadar kalau orang yang dipertemukan oleh si nenek Dongmi itu adalah mereka berdua. Kebetulan si nenek Dongmi juga katanya mau datang ke sana kepada si Pak Prof. Tapi ketika si Pak Prof menanyakan di mana si nenek Dongmi ini berada dia mengatakan bahwa dia tidak jadi datang karena dia lagi tidak enak badan dan juga lagi kesel. Hmm. Nah keesokan harinya pembantu-pembantu Luchnut ini langsung menemui Sien dan juga Pyong dan mengatakan bahwa mereka mau berhenti kerja. Dan ternyata Pyong dan juga Sien menyetujui permintaan mereka dan juga menyuruh mereka untuk ya berberes karena mereka meminta untuk keluar hari itu juga. Hahaha. Tidak sesuai ekspektasi yang dibayangkan ya. Ya sabar ya bu. Emang realita selalu lebih jahat dibandingkan ekspektasi. Mereka menganggap remeh Pyong dan juga Sien dan pada hari itu juga mereka langsung angkat kaki dari rumah itu. Hah. Baguslah. Bye-bye para RT Luchnut dan tak ada ahlak. Sementara itu akhirnya Yusin tahu kalau ibu tirinya sendirilah yang menyebabkan kematian ayahnya dia. Karena tanpa sadar kayaknya si nenek Dongmi menceritakan kronologis kematian ayahnya si Yusin di bioskop pada waktu itu ketika mereka hari itu ingin pergi ke bioskop. Jadi si nenek Dongmi tiba-tiba aja teringat tentang kematian ayahnya si Yusin. Mendengar hal itu Yusin sangat tidak percaya tapi itu langsung didengarnya dari si nenek Dongmi. Wah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita lihat nanti ya teman-teman. Kemudian arwahnya si Sungun ini semakin meresahkan. Sekarang dia malah ngikut ke rumahnya si Soban dong. Nah oleh karena itulah para penjemput arwah ataupun para malaikat maut kali ini ya. Mereka langsung datang ke rumahnya Soban. Kira-kira apakah mereka mau menjemput arwahnya si Sungwon atau ada hal lain yang mau mereka lakukan? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode ending malam ini. Apakah benar-benar ending? Atau ada lanjut ke season 4? Kita lihat nanti ya teman-teman. Thank you for watching. See you next video. Bye bye. selamat menikmati